Intro Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Lombok Tengah kembali melaksanakan pembagian bantuan terpal untuk para korban bencana alam gempa bumi di Pulau Lombok. Kali ini, lokasi pembagian dipusatkan di Dusun Ceking, Desa Tanah Beak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Barat, Hari Ahad. Setelah sebelumnya melakukan pembagian bantuan terpal untuk warga di sekitar MTA Lombok Tengah, Majelis Tafsir Al-Quran kembali melaksanakan pembagian terpal untuk para korban gempa bumi di Pulau Lombok. Total keseluruhan terpal yang dibagikan kali ini mencapai 110 lembar, ditambah tikar sebanyak 220 lembar. Terpal dan tikar dibagikan kepada 110 kepala keluarga, di mana masing-masing kepala keluarga menerima 1 lembar terpal dan 2 lembar tikar. Acara pembagian dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Haji Nur Syiah, Camat Batu Kliang Utara, lalu Wiraningsum, serta ratusan warga yang akan menerima bantuan. Baik Sekdaka Bupaten Lombok Tengah, maupun Camat Batu Kliang Utara, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan dari MTA. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban penderitaan para pengungsi. Jazakumullah khasir, kami sampaikan kepada majelis, tafsir Al-Quran, pengurus pusat maupun daerah, mudah-mudahan sehat walafiat, dan sangat berterima kasih kami. Sampaikan terhadap bantuan ini, dan mudah-mudahan meringankan beban warga kami di Kecamatan Batu Kliang Utara, dan mudah-mudahan ini berdampak. Sekaligus pengobat pelipur lara, trauma yang diderita oleh masyarakat kami, dan bisa membangun diri untuk ke depan, terutama perumahannya, sekaligus juga kesehatan dan lingkungannya. Sebelumnya, MTA membagikan sebanyak 75 lembar terpal di Majelis Lombok Tengah. Terpal dibagikan untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan 100% sebagai antisipasi menghadapi datangnya musim penghujan di tenda-tenda pengungsian. Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Ahmad Fauzan dan Wahid Nur Rifai melaporkan.